Keluarga AM 17 tahun Santri Pondok Modern Darussalam Gontor, Penorogo, Jawa Timur Yang tewas dianiaya merasa lega karena polisi telah menetapkan dua tersangka dari kasus tewasnya AM Keluarga akhirnya mendapatkan kepastian siapa pelaku yang menyebabkan AM tewas Selain itu, Soeima juga meminta polisi menyelidiki dugaan pelaku lain yang ikut terlibat dalam kasus kematian anaknya tersebut Sebagaimana diketahui, keluarga sempat mendapatkan surat dari pihak rumah sakit Yasmin Darussalam Yang menyatakan bahwa korban meninggal akibat sakit, bukan karena dianiaya Surat itu dikeluarkan tepat pada hari kematian korban Soeima juga ingin melihat wajah dua penganiaya anaknya itu dan ingin peluk erat keduanya sembari membayangkan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata apapun Dan hanya menangis saja Diberitakan sebelumnya penyidik Satreskrim Pores Ponorogo, Jawa Timur Menetapkan dua tersangka terketewasnya Santri Pondok Modern Darussalam Gontor asal Palembang berinisial AM Dua tersangka itu adalah MFA 18 tahun asal Tanah Datar Sumatera Baran Dan Ihan 17 tahun asal Pangkal Pinang Bangka Belitung Keduanya merupakan santri sekaligus senior korban di Pondok Gontor dan sudah dikeluarkan dari ponpes tersebut Dua tersangka tersebut dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara Dan denda paling banyak 3 miliar rupiah Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.